Coba sebutin siapa Bupati Pertama Cianjur Waduh Asep Makbul Kira-kira dari skala 1 sampai 10 Seberapa yakin kenal dengan Kota Cianjur? 8 lah 8 lah 9 lah 7 5 5 deh 7 aja nih Bupati ngasih 28 lah Cianjur ada 3 filosofis nih Ngaos, Mamaos, Mainpo Ngaon sih Artina Ngaos, Mamaos, Mainpo Gak ngerti aku pertanyaannya Setau saya Ngaos Ngaji Kalau Ngaos itu Sudah menjadi tradisi orang Cianjur Yaitu kalau bahasa Sundanya mau mengaji lah Ya kalau Ngaos kan membaca gitu kan ya Ngaos, 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 Ngaos Ngaos, Ngaos, Ngaos Ngaos, Ngaos Ngaos itu budaya membaca Karena kan Tadarus tentang budaya Atau Tadarus Tadarus tentang keagamaan Kalau Ngaos udah jelas ya Pasti ngaji ya Terus kalau Mamaos tuh Sama kan ya Belajar juga Mamaos tuh sindin Tapi kalau misalnya yang lain Sekip aja Aduh gak tau Mamaos itu Saya kurang begitu tau Maos Teh Ngahaluang Nyanyi Mamaos Itu budaya juga sih Sejauh ini Kalau Mamaosnya itu Lebih kepada Apa ya Alur jera Kalau gak salah Next Mainpo Pencak silat Mainpo lebih ke kebudayaan Kalau gak salah itu Masih Masih segaris dengan Yaisanya Budaya Mainpo Silat Itulah Nah Olahraga Olahraga Gelut Terus kalau Mainpo tuh Kayak Kabisa kita Gitu kan ya Kalau mainpo nya Itu tentang Seni bela diri Kalau mainpo itu Kesenian Gak tau Next Coba sebutin Siapa bupati pertama Cianjur Waduh Asep Makbul Yang pertama Next Kurang tau Gak ngerti aku pertanyaannya Skip deh Gak Gak tau sih Ya ampun Aku gak tau Mohon maaf banget loh Aduh Dia love Jujur gak ya Jujur Jujur pernah Lihat Dari tanggubati Buat Cianjur Aryawitan Tanur Dina Itu kan Raden Aryawitan Datara Satri Aduh Gak tau Sebutkan Tiga tubuh Yang ada di Cianjur Dan tempatnya Tugu Gentur Pencaksilat Janganari ya Salah satunya Tugu Bubur Cianjur Kalau gak salah Ada di Cipanas Tepatnya Pendawa Kalau gak salah Tugu Tugu Tauco Ada di Perempatan Bepas Bawang Lampu Gentur Di atasnya Bepas Atas Perempatan Bundaran Tugu Pandanwangi Ke Terancagoong Terus Tugu Tauco Di Bepas Tugu Cianjur Yang Apa sih Namanya Yang Kuda Kosong Itu Yang Ditung Turunan Kan Pertama Tugu Tauco Yang Kedua Tugu Pandanwangi Yang Ketiga Tugu Hipermat Yang Pertama Tugu Tauco Ada Di Bepas Tugu Kebersihan Ada Di Belokan SMP4 Tugu Lampu Gentur Di pasir ayam yang keduanya yang bur ayam kereta api stasiun udah deh satu doang lah terus tubuh tauco itu dibunderan bepas ke bawah dan tubuh lampu gentur itu dibunderan cajur ketak tauco ya tubuh tauco kan emang gak boleh di cut ya yang ketiga alupa pasar-pasar yang ada di cianjur pasar yang pertama pasar jebron pasar beas pasar di cianjur itu di di pasar induk ada di pasir ayam pasar cipanas terus pasar ramayanan terus mungkin tambahannya pasar-pasar setiap kecamatan pasar induk pasar muka pasar kemis gitu kan yang adanya hari kemis doang gitu kan ya pasar induk pasar induk yang dulunya berada di kaum pindah ke pasir ayam bojong meron pasir ayam yang ketiga ada pasar ramayana pasar induk bojong meron ramayana coba sebutin minimal lima makanan khas dari cianjur makanan khasnya indur padi waduh emang gembal dikat ya makanan tradisional jajaman khas cianjur sebak satu tentunya tauco pertama yang paling ikonik ketika orang datang ke cianjur pasti tauco cianjur tauco kan ya terus udah tauco tuh cilor bugis terus lagi rangginan cing tauco beras pandan wangi bubur ayam ini apa bubur cianjur yang ketiga manisan yang keempat manisan cianjur gak tauco yang paling kuning apa ya satu lagi getuk mungkin tauco tauco yang kedua becok becok tauco terus bubur ayam cianjur itu sudah jelas manisan cianjur satu sudah jelas tauco terus manisan cianjur tauco yang kedua beras cianjur baru tiga aja lah lupa manisan masuk terus terus skip aja lah pak udah ada segitu kali ya tempat favorit di cianjur dan alasannya tempat favorit banyak sih salah satunya hipermat karena deket sama rumah cianjur cianjur cerug luhur karena tempatnya emang bener-bener indah tempat favorit saya sekarang paling di alun-alun karena cianjur sekarang alun-alunnya sudah di renovasi dan juga untuk bersantai anak-anak muda milenial luar biasa indah sekali cikidang karena pokoknya mah seru banget lah kalau misalnya ke sana capek juga kebayar kalau udah sampai curungnya untuk saya ya untuk saya pribadi sih tempat favorit kayaknya tempat sejarah lahir di situ dari kecil di situ jadi udah tau gimana perkembangannya di situ mungkin di Cikundul yang kedua tempat sejarah yang konon katanya menjadi salah satu ikon peradaban dunia daerah kegungan aku sudah pasti daerah kegungan Cipanas Cipanas karena emang suasananya itu dingin tempat favorit aku cianjur di yaitu Gunung Pandang yang aku suka sih di Cipanas itu sih karena emang turis-turis juga banyak kan yang ke Cipanas gitu kan di alun-alun karena alun-alun sekarang sudah diperbaharui oleh pemerintah jadi ini ada pesan gak untuk Cianjur kota tercinta banyak sekali pesan yang ingin saya sampaikan dan mudah-mudahan ini juga sampai ya pesan saya pesan Cianjur saya makin maju terus untuk orang-orangnya lebih aware warganya ramai-ramai dan lebih tahu diri dan dan ya mawas diri untuk kepemerintahannya lebih terbuka jangan korup lagi karena sudah terbukti sudah sih pesan aku buat Cianjur semoga makin maju terus banyak hal-hal yang negatif itu semoga dihilangkan lah maksudnya dan terus tentram damai dan dijauhkan dari semua hal-hal negatif pokoknya pokoknya Cianjur harus lebih maju harus lebih berkembang dari sebelum-sebelumnya karena Cianjur kan setauku dia luas banget sampai ke Cianjur Selatan isu-isu kalau misalnya Cianjur mau dijadikan kota media bi ke disegerakan ke depannya mungkin dari segi pendidikan kalau memang bisa itu pemuda-pemuda di Cianjur yang domisili Cianjur itu balik ke Cianjur lagi untuk mengembangkan Cianjur di maju ke depannya pesannya pertama kembali ke terah Cianjur yang awal yaitu Sopan Santun dan Someah yang kedua tetap menjaga adat-adat orang Cianjur yang ketika kita bertemu dengan orang yang di atas kita otomatis kita harus menghormati dan juga tatak ramahnya tatak ramahnya pun harus sesuai dengan ajaran-ajaran yang atau budaya-budaya ke Cianjur pesan aku untuk Cianjur aku pengen bukan aku pengen ya kalau pesan semoga Cianjur yang pertama makin bersih terus kayak makin disiplin gitu orang-orangnya yang pertama saya berpesan untuk terutama kaum muda yang hari ini disebut dengan kaum milenial bahwa sebetulnya adat itu lebih tinggi daripada ilmu jadi jangan sampai hari ini kita merasa pintar tapi mengedepankan kepintaran tapi melupakan adat karena kan salah satunya termasuk saya juga pernah ngaji barangkali gitu ya aladag fokal ilmu dan itu adanya di atas ilmu jangan sampai hari ini kawan-kawan masyarakat Cianjur khususnya itu mengedepankan wawasan tapi adanya tidak dipakai karena memang Rasul pun mengajarkan beliau adat itu untuk memperbaiki akhlakul karimah dan yang kedua pesan saya untuk pemerintah Cianjur lebih memperhatikan masyarakatnya bukan berarti hanya terpaku kepada faktor pakir miskin faktor pedesaan pelosok tapi juga benahilah masyarakat-masyarakat di kota karena hari ini yang terlihat oleh saya di pelosok-pelosok itu sudah rapi boh tina sopan santun boh tina kebiasaan minimal berjamaah dari ibadahnya dari patsunya terhadap ketentuan-ketentuan pemerintah tapi saya lihat ternyata kekacauannya bukan di pedesaan tapi di kota terus pesan yang terakhir mungkin ini juga bagi saya pribadi hari ini mari kita sama-sama membenahi Cianjur dari mulai kita sendiri karena kitalah yang menjadi perubah untuk daerah kita sendiri gitu gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati